Ya, Saudara, objek wisata Equator Park Jiruju Besar tawarkan keindahan pemandangan sunset di sore hari. Sejumlah muda-muda dan masyarakat bergerak menghambil semua waktu di lokasi ini. Selain pemandangan yang indah, juga tersedia semula wahana permainan bagi anak. Desa Jiruju Besar yang terletak di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, memiliki sejumlah objek wisata yang bisa dikunjungi masyarakat kalbar. Satu di antaranya objek wisata Equator Park di Dusun Karya Bakti yang berjarak 22 km dari pusat kota Pontianak. Objek wisata ini menawarkan keindahan pemandangan sunset di bibir laut yang ramai dikunjungi setiap hari oleh muda-mudi dan warga luar kuburaya. Leris adalah satu di antara pengunjung yang penasaran terhadap objek wisata ini. Warga Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang ini bilang, selain keindahan pemandangan sunset, suasana yang tenang dan pelayanan yang ramah membuat ia dan teman-temannya terpukau. Ya penasaran aja. Soalnya belum pernah sini. Sebelumnya udah pernah ke sini? Belum pernah. Ini pertama pergi sini. Lihat pemandangan sunset kayak ini. Hasilnya memang memuaskan. Tempatnya pun lumayan lah fasilitasnya. Semua pelayanannya cukup memuaskan. Sementara itu, Kepala Desa Jerujo Besar Nurhalijah bilang, objek wisata yang dibangun sejak 2016 ini merupakan swadaya masyarakat dan berkolaborasi dengan pemerintah desa. Saat pandemi lalu, objek wisata ini sempat terdup. Namun, sejak tahun 2023 hingga saat ini, mulai ramai dan aktif kembali. Jadi, kita udah mulai resmikan satu bulan sebelum COVID-19 waktu itu. Jadi, pengunjungnya sudah mulai ramai. Nah, setelah itu COVID-19 akhirnya tutup semua. Jadi, karena kurang lebih hampir dua tahun juga ya. Ditutup mulai tahun 2023. Nah, kita mulai lagi untuk membersihkan pembenahan lahan. Kemudian, kemudian memulai lagi untuk membangun tahapan-tahapan yang ada di serana-perasana yang ada di wisata Ekuator Park ini. Nah, Alhamdulillah sampai saat ini, karena kemarin kita mengikuti anugerah desa wisata tahun 2023. Nah, Alhamdulillah kita masuk di peringkat 7 dari 75 besar terbaik se-Indonesia, dari 4.573 desa. Wisata ini juga menjadi salah satu objek wisata desa Jurujur Besar yang masuk dalam adwi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2023. Saat ini, wisata tersebut masih membutuhkan bantuan dan dukungan dari pemerintah daerah. Sebab saat ini, dana desa dan swadaya masyarakat tak mampu untuk mendokrak pembangunan. Sehingga, perlu perhatian lebih dari pemerintah daerah, khususnya kubur raya dan provinsi Kalbar. Samsul Hardi, Kompas TV, Kubur Raya, Kalimantan Barat. Ya, saudara, demikian cerita Nusantara dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Untuk edisi hari ini, kita kembali ke studio bersama rekan kami, Mario. Terima kasih, Dion, untuk ceritanya dari Kalimantan Barat di Cerita Nusantara. Selamat bertugas kembali.